Assalamualaikum Bapak 16 Besar Turnamen Season 2 Semoga kalian senang dengan tracknya Inilah bagian turnamen Season 2 Dimana yang lolos di babak 16 besar ini Adalah mobil-mobil terbaik Ayo dukung jagoanmu Dan dukung koleksimu yang ikut balapan di channel Ombre Peserta pertama kita ada Aldi dari Medan Dengan mobil Nissan Maxima berat 37 gram Dan kemudian ada Kiki dari Tasik Malaya Dengan mobil The Charger 500 Berat 42 gram Yang ketiga ada Hafiz dari Palembang Dengan mobil Honda Civic Custom Sangat ringan mobilnya 29 gram Kemudian yang keempat ada Majib dari Lampung Dengan mobil Pagani Zonda Air Oke my friend Langsung saja kita saksikan Ronde 1 Babak 16 Besar Alfa Gimana? Keren kan? Get startnya sekarang? Gak pakai Pali lagi yang main tarik-tarik seperti track lama Wow baru saja dimulai Kiki sudah bermain Barbar Aldi yang menjadi korban pertamanya Sekarang Hafiz memipin di depan Terlihat ada Kiki di belakangnya Ya Allah Kiki Barbar sekali Mencoba mengintimidasi Hafiz Hafiz bertahan skot tenaga Wow apa itu seru sekali Wow sadis 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 Ternyata ada si Manjin yang diam-diam menyalit Kiki di depan garis finish Sangat sekali pastinya hati Kiki Kita lihat dalam tayangan ulang Dimana Aldi dengan Nissan Maksimanya Kalah telat Saat merebut jalur menyempit Padahal bodi Nissan Maksima tidak kalah besar Sama John Charger 500 itu Mengerikan sekali melawan maskaukarnya Kiki Lihatlah ini Kurang puas Kiki menyikirkan Aldi Kemudian dia menerjang hapis dari belakang Dengan sangat keras Sampai hapis oleh-oleh mengendarai mobilnya Benar-benar si Raja Barbar Kiki ini Di garis finish Terlihat aksi yang tidak disangka-sangka Dimana Majib menyalip Kiki dengan cara mengendap endap Karena dia takut nanti ditabrak oleh Kiki yang barbang Bagaimana my friend? Seru sekali yang melihat track baru ini Terima kasih buat mas Anton yang telah bersusah payah Membantu ombre menghias track ini Meskipun belum sepenuhnya selesai Tapi sudah sangat enak dipandang track barunya Dan terima kasih juga kepada A-Akim Yang membantu ombre membuat gestor percayaan track ini Terlihat disana ada persaingan ketat antara Aldi dan Kiki Dekat sekali Kiki mencari setelah Aldi Sepertinya gugup Wow! Aldi membuka ruang untuk Kiki Karena dia takut Kiki main kasar finish Pertama Aldi kedua Hafis ketiga dan manjit keempat Hafis dan Kiki memimpin plus main dengan poin yang sama 6 poin Masih sangat kompetitif Poin keempat peserta di ronde kedua ini Epic sekali penampilan yang ditunjukkan oleh peserta 16 Alpha ini Seperti yang kita saksikan bersama Dimana para peserta bersaing ketat Kali ini Kiki bermain sedikit sopan Itu terlihat ketika dia menginta baik-baik kepada Aldi untuk mendahulunya Tanpa harus terjadi kekerasan Luar biasa sekali ancaman yang dilakukan Kiki Dengan berat hati Aldi mengizinkan Kiki untuk mendahulunya Lanjut ronde ketiga Hafis dan Kiki memimpin kelas main Hanya berbeda tipis dengan manjit dibawahnya 4 poin Dan Aldi baru 3 poin Sebagai informasi Untuk tebakan giveaway-nya Om Bram tutup Di saat video ini tayang Kiki memimpin Ada Hafis tepat di belakangnya Berani sekali si Hafis membuntutinya Wow Terjadi keras pada Kiki yang membuatnya terjatuh Hafis kini memimpin Oh Apa yang dilakukan Hafis berhenti di sana Aldi melaju kencang dan finish di posisi pertama Disusul Hafis kedua dan Manjit ketiga Hafis berada di peringkat 1 dengan 9 poin Dan Aldi di peringkat kedua 7 poin Kiki dan Manjit 6 poin Melihat kejadian di ronde ketiga ini Sepertinya Hafis sedikit sentimen sama Kiki Dimana tadi terlihat jelas Hafis membiarkan Aldi merebut posisinya Berani-beraninya menentang si Kiki Lihat saja Hafis menggunakan teknik lumba-lumba yang mana membiarkan seekor paus berada di depannya Dan setelah paus itu lelah Si lumba-lumba langsung kabur meninggalkannya Cernik sekali Tidak cukup sampai disitu Hafis dengan sengaja merelakan posisinya direbut oleh Aldi Agar Aldi mendapatkan poin penuh dan menggeser posisi Kiki Luar biasa sekali Hafis dengan mobil Honda Civic Customnya ini Karena dia tahu kalau Kiki adalah lawan yang merepotkan Makanya dia rela Aldi yang lolos ke babak semifinal nanti Sungguh tidak masuk di akal asumsi Om Brams ini Ini kan cuma mainan Tapi faktanya kok masuk di akal juga ya Ya akhirnya tibalah ronde keempat sebagai ronde penentu untuk mendapatkan tiket masuk semifinal Masih ada harapan bagi semua peserta untuk lolos Karena poin peserta semuanya sangat berpeluang Namun Hafis disini yang paling mungkin untuk lolos ke semifinal Ronde yang sangat menegangkan Tentunya bagi kalian yang mendukung salah satu peserta disini Pasti sedang berkeringat Keringat sebesar jagung Jagungnya jagung rebus basah sekali Lihat disitu semua peserta berebut posisi Dan apa yang terjadi Wow keras sekali Keras 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 Aldi sendirian dan finish Aldi tanpa kawan di ronde keempat ini Peserta tinggal lain dan keluar arena Ya 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 Aldi melakukan komik yang mana awalnya di perikat terbawah Dan menyelesaikan perlombaan ini di urutan ke satu Kiki dan Majid harus gugur di babak 16 besar Seru sekali sangat seru lomba pembukaan babak 16 season 2 di track baru ini Semoga kalian juga begitu Dan om brem harap setiap perlombaannya semakin seru dan terus menghibur kita semua Jangan lupa di like dan share video-video om brem Agar racun daikas terus menyentas anterior corona ini Selamat kepada Aldi dari Medan Dan Hafiz dari Palembang Yang berhasil lolos di babak semifinal Selanjutnya Kita akan menyaksikan babak 16 besar bagian Bravo Inilah peserta nomor Bravo yang bersiap berpacu Ada VW Tiwan dengan driver Gadi dari Majalengka Mastak RT Hairspeak 5 dengan driver KK dari Garut Nissan Susia S15 dengan driver Rijalur dari Jogja Dan Skyline GTR dengan driver MS Agimayu dari Padang Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh